suatu ketika ada ayah, Kiai MWC lah berangkat sholat jumat pakai gamis baru pulang dari haji itu pakai sorban, gamisnya putih di tengah jalan digigit anjing anjingnya dipukul oleh Kiai itu anjing kesakitan lapor pada Tuhan ya Allah, saya sakit kenapa? dipukul oleh Pak Haji yang berangkat ke sholat jumat itu malekat stop, berhenti dulu itu Kiai itu stop oleh malekat, tanya kenapa kamu pukul anjing ya dia gigit gamis saya kotor, koyak jadinya kemudian anjing tanyain kenapa kamu gigit Kiai itu jawabnya anjing saya pikir kalau orang pakai gamis sorban, bawa tasbeh apalagi jidatnya hitam, jengkoca panjang saya kira orang itu tidak punya hawa nafsu eh ternyata marah juga itu loh jadi tidak ada bedanya dengan pakai jin, yang pakai kaos, tidak ada bedanya itu di dalam agama kita tidak ada dongeng dongeng itu artinya cerita fiktif di karang-karang baik untuk menceritakan seorang toko yang fiktif atau untuk membuat orang lain tertawa kenangan saya sering tengahkan dalam pengajian saya begini ikhwah sekalian tolong kalau masa lalu kita begini yang akan saya jelaskan sudah lah tapi anak-anak jangan begitu kita ini sekarang seringkali tertahan hati kita untuk bisa memahami tawhid kepada Allah menggantungkan nasib kepada Allah apa sebabnya sebab utamanya ikhwah sekalian karena kita terlalu terpengaruh dengan dongeng-dongeng manusia di dalam agama kita tidak ada dongeng dongeng itu artinya cerita fiktif di karang-karang baik untuk menceritakan seorang toko yang fiktif atau untuk membuat orang lain tertawa kenangan manusia dalam Islam tidak dikenal itu jangan antum ceritain anak antum begini-begini nih bohong semuanya dari kisah kosong bohong fiktif demi Allah ikhwah merusak akidah antum ini bukan main-main ini ini masalahnya ini jadi penghalang akidah antum jadi gak bisa memahamin hal-hal gaib seperti ini karena kita terkontaminasi dengan cerita fiktif dongeng yang bohong jadi ikhwah sekalian harus kita bisa ubah karena pemahaman tentang Allah Azawajal itu akan ada tameng-tameng maksid kepada Allah cerita-cerita fikir dongeng itu membuat kita jadi tertameng gitu kan harus diangkat itu gak boleh ada gak boleh ada cintakan kepada game majlis ilmu downloadkan di hp-nya itu bukan game lagi gitu kan yang ada sudah tentang surah Al-Quran ini loh surah Nabah ini artinya ini surah Namel artinya ini kisahnya seperti ini sambil anda juga belajar gitu kan ya kalb maazil ttabiki على حبيب جفاك وسرت في ركب ليلى ولحظها إذ رماك وطارت الروح شوق لمرتع selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati